Ijin Operasional Produksi atau IOP 58 Industri di Jawa Barat dicabut, alatan ngerampak protokol kesehatan. Etah halte di ebreken ke Kepala Dinas Perindustrian dan Perdanaan Jawa Barat, Muhammad Arifin. Diri Namiharap, Pemerintah Kabupaten Turkota, Salawas, Nitenan, Lingkungan Disabudiran Lelowak Industri, Salah Sahijina Jenglengan Pedagang Kaki Lima. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Muhammad Arifin Sujaya Namiharap, Saban Industri Anumasi Bogaijin Keringalakonan Kegiatan Operasional, Salawasna Tuhu Kana Protokol Kesehatan Pangnak itu, Ayuna Widang Industri di Jawa Barat Anupangreana dibuka, nyayetak meh 5.800an industri. Tapi alatan tetuhu kana protokol kesehatan, 58 industri diantarana dicabut Ijin Operasional Produksi atau IOPena. Dan ada sekitar 58 di Jawa Barat ini dari 5.800 yang dicabut IOPEN-nya karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan itu dilakukannya oleh teman-teman di gugus tugas di Kabupaten Kota. Hanya memang kalau kita melihat di lapangan, yang memang rada susah dijaga adalah para pedagang kaki lumayan yang di pinggir jalan untuk pemenuhan logistiknya yang bekerja karyawan. Itu memang rada sulit melakukan itu. Jadi teman-teman gugus tugas Kabupaten Kota pun juga melakukan pengawasan, monitoring untuk juga bisa lingkungan sekitarnya bisa terjaga di sisi kawasan industri ataupun juga di industri. Industri di Jawa Barat Anumasih menang Ijin Operasional Produksi di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, karyreanana pernah di Purwakarta, Jengkarawang. Eta Mangwirang industri teh ngawengkuhi jikoma genep juta tenaga kerja. Kukituna, Arifin nyendekin, secara umum kagiatan ekonomi di Jawa Barat masih terus dikokolakan.